Halo, jumpa lagi bersama Bu Amers Hari ini kita akan berdatangan tamu dari Bekasi Gue sudah dapat pesanan dari Om Ferry Kita tunggu ketatangannya Selamat pagi, selamat pagi cowok-kawan Ini ada hadiah buat Om Amers Waduh apa nih, gokil juga nih Padahal kalau kemarin pesen ya Ini Dummy ANPVS61 Night Vision Bro Gimana Om? Coba Om kita review sekalian kita pasang ya Perencananya mau pasang di midge-nya atau di airframe biar ke sini ya Di midge dong, biar jadul sama jadul Ini mau kita apa ini Kang? Ini kan tadi katanya harus ada yang dicopot ya Ada adapternya yang nggak ada Supaya bisa masuk di sini Jadi diambil dari airframe-nya Ini boleh gue buka ya Kang? Lanjut Lihat nih Ini sih temen-temen semua sih udah banyak yang punya lah ya Ini cuma Dummy doang nih Nggak mampu dah, gue Om buat beli yang original ya nggak? Yang penting Mak tampilannya udah mendekati real Yang penting kita happy, nggak usah ribut-ribut pakai ngori pangka yang penting Seneng saja ya Seneng Oke sekarang Ini karena dia Norotosnya itu 3-hole shroot Jadi dia tuh bentuknya agak beda nih Kang Guys Bentuknya ini dia Segitiganya beda Yang lain kan kotak Kita lihat perbedaannya Nah Jadi buat temen-temen Kalau mau beli antara shroot dan mount Itu harus diperhatikan Shrootnya dulu Sama non disininya nih Nah ini Cuma yang kita lihat Kang? Kotak Ini kotak dan ini agak kecil Lipot Oke sekarang kita mau Brok-abrik Ini dulu beli buat impresi CAG ya Kang? Pakai Seal Seal awalnya Seal juga awalnya Departan punya Mendo Ini yang kedua nih Yang pertama Kan udah punya 2 kali kan Terus ini nasibnya gimana? Mau dijual Sampai mau beli Buruan Contact Boam Oke Siapa cepat Dia dapat nih coy Giveaway Kalau katanya mah Ada giveaway-nya nih Nah ini nih yang penting nih ya Bagian ini nih Yang kayak Bentuknya Segi Kotak Tapi ada belok-belokannya Di ujung Karena itu Untuk masuk ke Bagian depan Ini Ini agak jarang Modelnya Jadi harus Ininya Dipindah ke sini Supaya ini bisa dipasang Di sini Oke Silahkan Om Oke gue buka dulu Yang tadi ini Yang Sanita Ferry Jadi mungkin gak nih Kang Kalau kita Gak punya Bentuk ininya Itu kita bisa buat sendiri gak sih Kira-kira Sebenernya sih bisa kayaknya Dari plate Yang ukuran sekitar 2 milian Kalau mau Kerjain Paling Yang ribet Nyesuaiin Kalau udah ada Masteringnya kayak gini Rasanya gak sulit Buat dibikin Karena ini kan cuma Plate biasa Yang penting Harus tepat nih Lubang-lubangnya Presisi Ya Kalau tepat kan Masang disininya juga enak Namanya lubangnya pas Sama bautnya jadi pas Oke Dilanjut Lanjut Kita coba pindahin ke Ini Nah yang ini Modelnya kotak Ini kotak Terlalu besar Kalau untuk masuk ke dalam Serut yang ini bro Ini terlalu besar Jadi ini harus Dicopot dulu Pasangannya Ini pasangannya ini Baru masuk Tapi kalau masuk ke sini Yang ini Ada baut Ini harus dibuka dulu Nah itu kan lagi dipasang Dipindahin tuh Plate yang tadi Yang gue bilang Kayaknya bisa dibikin Itu nanti kan fungsinya Supaya dia bisa ngejepit Kesini Kedepannya Terus sebaiknya Lo mulai cari Model gini yang Model Mount Itu yang sudah Metal Jadi lo gak pusing lagi Lalu kotak patah Oke Ini sudah terpasang Ya Dengan ini Coba kita pasang Pinjang Kelar coi Dari kualitas bahannya Rapi Pengerjaannya Cuma Yang penting Mungkin Budu hati-hati Karena Materialnya Dari plastik Jadi Jangan sampai jatuh Lo gak mau kan Baru beli Udah besar Ini dapet dimana Kan beli Cuma Rahasia perusahaan Capek Lalu Agar Tidak 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 Enaknya AK2 itu Dia bisa Tiga Angle Pertama Ini Kedua Bisa setengah Terakhir Bisa langsung Mata jadi dia bisa setting ukuran jauhnya disini dia lebih simple daripada yang ini ya om? ya ini kan model lama nih ini lo liat ada settingan kalau aku kecet diturun lu naik ini naik nah ini kan cuman liat nih oh iya miring ya dia miring kan tidak dengan dekat mata kita tinggal putar aja disini nih lihat gerak oh iya turun ya sip langsung dekat mata yoi sudah selesai video kita kali ini oke semuanya hari ini sudah selesai untuk masalah pemasangan apa tadi kan? dvs15 menggunakan AK2 mount plus 3 holes rod jangan lupa yang tadi tuh kalau misalnya ada yang bingung dilihat dari video awal masalah adapter tadi karena ini adapternya modelnya agak persegi dan ada segi-seginya bukan model kotak seperti yang satu ini kalau mau pakai mount yang ini jangan lupa tuh ya disaksikan lagi yang tadi om abu ya om abu kerjain karena cluenya disitu buat pasang pvs15 ke mk2 mountnya oke? jadi jangan sampai menyesal ketika beli ternyata beda nah itu dia tuh jadi kali ini dia punya barang-barang yang bisa di biaya sendiri kita tanya om beri langsung di beli dia bisa otak putih atau kita ke ARJS jangan lupa ikuti instagram dari Vera Agustin di at a underscore Agustian jangan lupa juga di subscribe sama di like youtubenya poam abis yoi ada di kiri bawah tuh tulisan klik here to subscribe kalau gak kita gamparin berdua kalau gak juga gak ke bagian ini gak ke bagian ini gak ke bagian ini you will win it oke? see you guys bye! 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 bye!